selamat pagi anak-anak soti hotu namo budaya bagaimana kabar kalian hari ini mister berharap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita setuju? nah selanjutnya mari kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini anak-anak materi pertama yaitu tentang apa itu magapuja magapuja adalah salah satu dari empat hari besar bagi umat buda anak-anak sama halnya dengan hari besar lainnya seperti hari Trisuci Waisak, Katina, dan Asada magapuja memperingati peristiwa penting dan bersejarah bagi agama buda yang terjadi di bulan maga anak-anak maka dari itu magapuja masih diperingati setiap tahunnya untuk selalu mengenang dan merenungkan peristiwa agung yang terjadi pada bulan maga kemudian yang kedua kapan hari magapuja diperingati? peristiwa magapuja terjadi tiga bulan sebelum muda wafat atau parinibana anak-anak maka dari itu biasanya hari magapuja ini diperingati pada bulan Februari hingga Maret nah lalu yang ketiga bagaimana tentang sejarah hari magapuja? mari kita bahas lebih lanjut yang pertama 3 bulan sebelum buda parinibana buda berdiam di vihara veluana arama yang terletak di rajagaha pada waktu itu buda akan membabarkan dharma anak-anak akan tetapi buda sengaja tidak mengundang para siswanya namun dikarenakan para siswanya ini telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki kemampuan batin maka mereka mampu melihat kejadian tersebut tanpa sang buda memberitahunya kemudian selanjutnya pada saat itu berkumpulah 1250 orang siswa buda di vihara veluana arama tersebut yang mana mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian dan memiliki kemampuan adinya anak-anak serta telah ditahbiskan oleh sang buda dengan ucapan ehi biku kemudian pada saat membabarkan dharma sang buda ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar ajaran buda anak-anak berikut ini penggalan syair inti ajalan buda yang disampaikan oleh sang buda kepada 1250 bikku arahat pada peristiwa magha puja antara lain yang artinya janganlah berbuat jahat berbuatlah kebajikan sucikan hati dan pikiran inilah inti ajaran semua buda kemudian yang terakhir inti ajaran buda ini disebut juga dengan sebutan kewada patimoka anak-anak yang mana dirangkum dalam kitab suci tri pitaka yang pertama yaitu tentang janganlah berbuat jahat rangkuman dari winaya pitaka kemudian yang kedua berbuatlah kebajikan merupakan rangkuman dari sutab pitaka dan sucikan hati dan pikiran merupakan rangkuman dari abidama pitaka buda menjelaskan mengenai wada patimoka ini kepada para arahat dengan waktu yang sangat singkat anak-anak akan tetapi perlu diketahui bahwa wada patimoka ini bukanlah sutta anak-anak tetapi lebih tepatnya adalah nasihat kepada para bikku yang telah memahami menyelami dan melaksanakan dharma peristiwa yang terjadi dalam hari Magapuja ini sangatlah luar biasa anak-anak mengapa demikian? karena untuk menghadirkan 1250 orang sangatlah sulit di zaman modern seperti saat ini saja yang menggunakan teknologi modern belum tentu bisa menghadirkan 1250 orang secara bersama maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam hari raya Magapuja memperingati empat peristiwa penting yaitu tentang berkumpulnya para bikku yang berjumlah 1250 orang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kemudian yang kedua mereka semuanya telah mencapai tingkat kesukian dan memiliki kemampuan abinya selanjutnya yang ketiga mereka ditahbiskan dengan ucapan Ehi Biku dan yang keempat Sang Buddha membabarkan wada patimoka kepada mereka selamat menikmati